Beberapa waktu ini sedang hits desktop gimbal dengan fitur AI face tracking yang dapat mengikuti kemanapun kita pergi dengan 360 derajat rotasi Pada video kali ini, saya mau mereview sebuah desktop gimbal yang harganya hanya 200 ribuan Hah? Hanya 200 ribuan? Emang fungsinya apakah sama dengan yang harga 900 ke atas itu? Ini dia barangnya, namanya adalah P01 atau mungkin P01 Desktop Gimbal Nah, seperti apa isi di dalam dus ini? Isinya itu hanya sederhana ya, yaitu hanya desktop gimbalnya dan juga di sini ada sebagai kakinya lalu ada charger Dan desktop gimbal ini sudah support charger yaitu Type-C, jadi lebih kenceng ya di dalam pengisian daya Nah, untuk desktop gimbalnya ini, bentuknya hanya seperti ini ya, dan ini bisa dibongkar pasang Jadi bagi teman-teman yang ingin dipasang di tripod juga bisa ya, ini sangat support banget untuk tripod yang pada umumnya Nah, ketika kalau kita di meja, kita tinggal pasang bagian kakinya ini Dan fiturnya, yaitu kita bisa langsung nyalakan seperti ini, tahan sekitar 5 detikan sampai dia menyala Nah, di sini dia mulai menyala Dan pengecasannya pun tidak terlalu lama ya, sekitar 2-3 jam Tapi kalau kita penggunaan juga lebih awet, bisa juga bisa berapa jam ya, saya belum pakai sampai habis sih Nah, di sini ada lampu hijau ya, jadi dia mendetect dengan melalui kamera yang ada di sini Dan di sini ada fiturnya itu bisa fitur duduk maupun fitur berdiri Jadi bagaimana kita tahu, yaitu di sini ya, di sini itu ada Kalau fitur duduk, kita tinggal nyalakan klik di bagian bawah Maka, ketika kita duduk, dia bisa mendetect ya Tapi kalau kita dalam posisi berdiri, bisa klik bagian atasnya Dan di bagian kepalanya ini ya, ini bisa diputer Jadi tidak cuma horizontal seperti ini, landscape, tapi juga bisa portrait Dan ini juga bisa ditarik sampai cukup besar ya Nah, ketika saya coba dengan handphone saya, Samsung Note ini, dia bisa ya Bisa support, tuh kan Jadi cukup bisa untuk sampai handphone yang agak besar ya Saya akan memberi contoh dengan mungkin lebih gampangnya pakai tripod ya Jadi kita pasang dulu di tripod Kita lepas dulu bagian kakinya Lalu tinggal kita pasangkan ya, di sini Nah, sudah terkunci Ini sebagai contoh Nah, saya kasih Ketika saya bergerak Ini sebagai contoh ya Dia akan mengikuti Kemana pun saya pergi Nah, kalau ingin lebih jelasnya Silakan simak video yang sudah saya buat Tapi karena ini ada lagunya Jadi saya matikan ya Gimana? Cukup responsif bukan? Untuk desktop gimbal seharga Rp200.000an Nah, tadi kegunaannya untuk apa saja? Mungkin teman-teman yang suka bikin desktop Atau mungkin reels Atau mungkin teman-teman yang suka masak Teman-teman sangat membutuhkan alat ini Karena teman-teman tinggal taruh di meja Di meja dapur ya Teman-teman bisa ke sana kemari Ke kompor atau ke tempat cucian Tanpa harus merubah posisi kamera Dan gak perlu merepotkan orang lain Untuk memvideokan Sangat praktis banget Dan penggunaannya ini cukup lama ya Jadi setelah pembelian Saya beberapa kali gunakan alat ini Sampai sekarang belum ngecas lagi ya Ya, mungkin ini kalau di total Sudah 2 jaman sih Sama sekarang pembuatan video ya Nah, tapi kalau misalnya Baterainya habis Tinggal kita cas lagi gak terlalu lama Sekitar 2-3 jaman Dan cukup awet Nah, bagi teman-teman Gimana? Tertarik dengan gimbal ini? Saya sama sekali gak di-endorse ya Tetapi Saya sangat takju banget Ketika saya beli ini Saya jadi gak terlalu perlu Bawa tripod yang berat Karena misalnya ini di tas Juga tinggal kita lepas Tinggal kita masukin Nanti kalau misalnya Mau bikin konten Di taman Atau konten di cafe Kita tinggal keluarin Dan pasang Tinggal taruh meja Cukup mudah bukan? Dan misalnya Kalau kita gak mau Menggunakan Karena kita gak buat gerak-gerak Ini juga bisa gunakan Ketika kita misalnya Bikin podcast Atau misalnya Buat video kayak gini Kita tinggal taruh di meja Atau di tripod Tanpa menyalakan Alat ini ya Jadi ini Seperti Apa namanya itu Tripod biasa Jadi ini bisa Multifungsi ya teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang mungkin Sedang mencari Desktop gimbal Fitur AI Face tracking Bisa rotasi Sampai 360 derajat Nah teman-teman Bisa coba Alat ini Selain responsif Dia juga terjangkau Sampai ketemu Dalam video review selanjutnya Bye Bye Selamat menikmati